yang kita bahas disini nanti mengenai persiapan dalam dunia kerja ya termasuk mulai dari soft skill mulai dari hard skill terus apa aja yang harus diperlukan saat kita masuk ke dunia kerja jadi gak hanya kita mengandalkan ijasa lulus cari kerja udah stop gak gitu ya tapi nanti ada beberapa bekal yang harus kita siapkan juga untuk siap bersaing di dunia kerja saat ini seperti itu ya mbak ya jadi pertemuan hari ini itu kita membahas mengenai kenalilah dirimu atau kita harus mengenali tentang diri kita sendiri ya maksudnya apa kalau kita harus mengenali diri kita sendiri karena tidak semua orang itu bisa menilai diri kita sendiri yang bisa menilai itu orang lain biasanya orang berkomentar orang memberikan masukan itu kan kita perlu pertimbangan atau perlu saran dari orang lain gak gitu ya nah saat kita itu menilai diri kita sendiri itu gak kesusahan nih loh saya tuh orangnya seperti apa ya terus kira-kira itu apa ya yang membuat yang menjadi kelebihan saya apa yang menjadi kelemahan saya itu kadang membuat kita bingung untuk menjelaskan saya itu termasuk orang yang introvert atau extrovert ya terus saya termasuk golongan karakter yang mana ya yang pragmatis sangwini satu yang lainnya jadi banyak pertanyaan yang timbul dalam diri kita kita itu tergolong atau termasuk pribadi yang seperti apa makanya perlu diperhatikan juga kita harus mengenali diri kita sendiri nah sebentar ya mbak ya ini nah ya jadi intinya disini itu kita belajar menjadi seseorang yang smart and good artinya apa kita smart kita cerdas cerdas dalam intelektual karena kita disini menempuh pendidikan ya kan cerdas yang memadai ya terus yang ahli yang terampil di bidangnya masing-masing khususnya dalam pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkait serta ditunjang oleh penguasaan teknologi informasi nah disini mbak Yani itu kan D3 akutansi bener ya ibu bener gimana bener ibu bener D3 akutansi oke jadi D3 akutansi berarti kita harus smart dalam bidang kita kita mengetahui tuh oh kalau kita D3 akutansi berarti kita harus menguasai apa laporan keuangan, neraca, jurnal, ataupun perpajakan karena itu kan udah ruang lingkupnya ya kan mungkin kita kuliah D3 akutansi lulus udah dapat ijasa eh waktu interview ditanyain laporan keuangan gak bisa nah itu kan juga salah satu faktor penyebab kita gak bisa untuk bersaing di dunia kerja kita kurang kurang bekal makanya kita harus menjadi manusia yang smart di bidangnya tidak terampil di bidangnya tahu lah arti atau fungsi dari jurusan yang diambil ya kita mengetahui peran-peran di dalam jurusan itu oh kalau saya ingin menjadi accounting berarti saya harus menguasai apa kalau saya ingin menjadi seorang konsultan berarti saya harus menguasai apa kalau saya ingin menjadi seorang staff wajah berarti apa yang harus saya kuasai apa yang harus saya perbaiki atau apa yang harus saya tambah lagi ilmunya kayak gitu dan gak luput juga saat kita sudah mampu atau mumpuni dalam ilmu kita di bidang yang sudah kita tekuni selama ini ya khususnya di akutansi jadi otomatis ada sisi dimana kita juga harus menjadi seseorang yang bagus etitudenya ya memiliki watak dan kepribadian yang menurut berbagai tolak ukur ya yang itu dirasa oh ini baik oh etitudenya ini baik sopan santun ramah dan lain sebagainya ya karena kita hidup itu bukan hanya untuk diri kita sendiri melainkan kita hidup berkeluarga bermasyarakat dan kita berkumpul dengan banyak orang kita mempunyai banyak relasi seperti itu nah dalam menjalin suatu relasi itu saling bersangkut paut atau ada kesinambungan antara diri kita sendiri terhadap diri kita sendiri terhadap sesama ya terhadap dunia ini ya mulai dari lingkungan dan lain-lain serta ada juga relasi dengan Allah dengan Tuhan yang maha menciptakan kayak gitu jadi semuanya itu harus sinkron jangan salah satu nanti kalau salah satu jelas ada yang tidak sesuai ya inti dari pembelajaran ini itu ya bermaksud agar dimanapun dan kapanpun kita berada itu selalu memperlihatkan diri kita yang otentik sebagai seorang yang cerdas secara intelektual sekaligus baik dari segi watak dan kepribadian kita ya jadi kita bisa menyesuaikan sesuai dengan tempat kita berada oh kita sekarang kumpul nih sama komunitas yang bisa dibilang lebih hiperaktif ya kita bisa mengikuti di sana jadi kita nggak boleh memisahkan diri kita dengan kelompok tersebut ya jadi kita bisa dibilang gini kita bisa menjadi seseorang yang mudah untuk beradaptasi ya dan memanfaatkan kecerdasan kita secara intelektual ya kan untuk menyambung suatu relasi seperti itu nah bagaimana sih gambaran manusia baik itu gambaran manusia baik itu yang pertama harus dilihat dari hakikat keberadaan seorang manusia manusia yang senantiasa berhadapan dengan dirinya sendiri dengan sesama dengan Tuhan ya dan dengan dunia ya jadi manusia baik adalah manusia yang memiliki relasi yang baik dengan dirinya sendiri dengan sesama dengan dunia dan dengan Tuhan nah itu baik saya lanjut ya baik saya lanjut ya relasi dasar manusia disini dari bagian yang sudah saya tampilkan di layar ya disini sudah jelas manusia butuh relasi dengan diri mereka sendiri manusia butuh relasi dengan dunia yang dimana itu termasuk mulai dari lingkungan alam mulai dari iptek terus ada profesi ya itu saling bersangkut paut atau saling berkesinambungan manusia juga melibatkan dengan sesama serta manusia juga melibatkan dengan Tuhan baik saya lanjut kembali ya Mbak sesuai tadi yang sudah saya sampaikan relasi dasar manusia itu sangat berkesinambungan ya antara diri kita sendiri sesama dunia dan Tuhan maksudnya gimana sih Bu kok bisa seperti itu nah ini relasi dengan diri sendiri tuh maksudnya gini kita itu mengenal diri kita ya mulai dari mengenal ciri-ciri fisik kita kita itu orang yang seperti apa kita kurus kita gendut kita tinggi kita pendek kita tuh faham tentang diri kita itu apa kayak gitu terus kita juga melihat kepribadian watak kita itu seperti apa kita orangnya temperamen apa enggak ya terus kebiasaan kita itu seperti apa ya kan dan kita juga harus mengenal bakat kita oh bakatku dimana ya kok bakatku dihitung-hitungan nih berarti aku masuk ke akutansi aja nah mungkin itu faktor yang Mbak Yani bisa masuk ke akutansi karena suka itung-hitungan nah seperti itu terus bakat yang lain apa oh bakat saya bisa menyanyi bakat saya di olahraga dan lain sebagainya tapi di sisi lain selain kita mengenal tentang bakat kita kita juga harus mengenal kekuatan dan kelemahan dalam diri kita nih oh kelemahan saya apa ya kekuatan saya apa ya nah itu yang seringkali banyak orang yang tidak tahu tidak bisa mengenal tentang dirinya sendiri tidak bisa menjelaskan karakternya dia itu masuk ke karakter apa kelemahannya dia itu sampai berapa terus kekuatan dia itu seberapa banyak ya itu kadang jarang orang yang bisa menjelaskan yang seharusnya kita itu mempunyai banyak sekali kekuatan tapi yang disebutkan cuma 2 3 ya kan kita mempunyai banyak kelemahan tapi yang disebutkan cuma beberapa nah karena kita bingung untuk menyampaikan makanya kita harus tahu kita harus kenal diri kita itu seperti apa jadi bercerminlah kamu sebelum kamu mengomentari orang lain lalu kita juga harus menerima diri kita sendiri nih ya pentingnya menerima diri itu apa yang pertama penting menerima diri kita sendiri berarti kita mencoba untuk menerima apa adanya tentang diri kita otomatis kalau kita sudah menerima apa adanya tentang diri kita rasa stres itu enggak ada rasa cemburu itu enggak ada rasa iri itu enggak ada ya wah saya menerima diri saya apa adanya seperti ini saya enggak peduli orang lain berkata apa enggak peduli kamu pakai baju apa kamu ngapain terserah kamu yang penting saya seperti ini kayak gitu ya terus bahayanya menolak diri itu kenapa kalau kita menolak tentang diri kita otomatis kita tuh merasa enggak tenang kita bisa stres contohnya gini kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain otomatis kan itu bisa dibilang oh kita itu tidak bisa menerima diri kita dengan sepenuhnya karena kita sering membanding-bandingkan ya pasti pernah ya Mbak Yani merasakan oh anak ini kok kayak gitu kok saya enggak orang ini kok bisa seperti itu ya gimana ya kok saya enggak bisa ya itu kan salah satu faktor yang membuat kita itu menolak diri kita sehingga kita menjadi minder kurang pede terus ilmu komunikasi kita bisa terhambat karena kita merasa minder itu tadi merasa takut terus kita juga bisa sampai gara-gara kita enggak bisa menerima diri kita seutuhnya kita merubah diri kita yang cowok jadi cewek yang cewek jadi cowok terus ada contoh lagi yang menolak diri sendiri itu operasi plastik operasi plastik hidung udah mancung dimancungin lagi mata sudah bagus-bagus eh disipitin lagi ya kan terus apalagi bibir ya kan bibir sudah bagus dimonyongin lagi itu kan membuat kita stres oh ini kok kayaknya kurang ya operasi lagi deh oh ini kayaknya kurang ya operasi lagi deh nah otomatis merubah bentuk kita yang awalnya sudah sempurna ditambah lagi seperti itu di operasi itu kan juga nanti akan berdampak ke penyakit ya bahayanya menolak diri disitu itu dalam segi fisik ya tapi kalau dalam segi hati ya batin ya kita terlalu membanding-bandingkan dengan orang lain sehingga kita itu ingin seperti dia ingin seperti mereka ya kan sampai kita lupa kalau kita mempunyai karakter sendiri ya gitu jadi kayak menggebung-gebung saya harus beli baju ini seperti dia saya harus beli ini seperti dia saya harus berpenampilan seperti ini dan lain sebagainya sesuai dengan yang kalian inginkan yang kalian lihat dari idola kalian atau orang yang kalian saingi artinya apa ya yang kalian jadikan kecemburuan tadi ya cemburu karena melihat dia lebih sempurna dibandingkan kita ya jangan menganggap kita itu kurang setiap manusia itu mempunyai kelemahan dan kelebihan masing-masing yang dimana itu gak bisa disamakan sama yang lain ya oh kelebihan kamu disini bakat kamu disini yaudah dipupu aja itu gak usah di jemburui atau kita melihat atau membandingkan dengan orang lain gak usah ya kita harus menghargai diri kita sendiri seburuk-buruknya kita itu lebih baik untuk diri kita sendiri daripada kita meniru orang lain meng apa ya iri dengan orang lain ya kan terus ingin bersaing dengan orang lain nah itu membuat kita juga nanti bisa dibilang agak stres ya karena harus membuat kita itu oh aku harus berubah seperti dia ya udah keluar tenaga keluar pikiran keluar uang keluar lain-lain nambah terus nambah terus membuat kita semakin stres tapi kalau kita sudah menjadi diri kita sendiri yaudah ala padarnya aja seperti ini ya jadi lebih enak menjadi diri sendiri itu lebih enak dibandingkan kita menirukan orang lain ya selain itu relasi dengan diri sendiri itu apa aja dengan mengembangkan diri kita oke kita sudah tahu nih tentang kemampuan kita kelebihan kita ya mengenal tentang dasar fisik kita terus kita juga sudah menerima dengan baik nih diri kita oke saya kurus saya terima ya ada orang ngecaci biarin gak peduli ya kan atau kita juga makan gak ikut mereka ya kan terus waktunya kita mengembangkan diri kita nih apa sih yang kurang dalam diri kita kelemahan kita kekuatan kita sudah tahu ya kalau kita sudah tahu kita tinggal membangun mental aja kita membangun mental kita oh kekuatan saya ini udah ada listnya tuh 1 sampai 10 atau 1 sampai 20 atau sampai 100 terus nanti juga ada kelemahan ya kelemahan kita banyak kalau bisa kekuatan lebih banyak dibandingkan kelemahan ya atau jadikan kelemahan kamu menjadi sebuah kekuatan nah ya supaya apa supaya nanti kita itu jauh lebih gampang dalam menyambung relasi dengan yang lainnya selain dengan diri kita sendiri untuk membangun mental yang sehat ya kita harus mempunyai lingkungan yang sehat pemikiran yang sehat dan kita juga harus tahu oh gimana sih caranya memelihara mental yang sehat memelihara mental yang sehat memelihara mental yang sehat itu gampang kalau orang yang ngomongnya oh cowek aco ta aco gak meduliin orang kadang-kala kan ada orang yang gini kita sudah hidup normal ya gak mengganggu mereka tapi mereka mengusik terus selama-lama kan kita juga stres kita juga sumpek dan lain sebagainya yang membuat kita itu menjadi mentalnya terusik contohnya kayak anaknya artis gitu ya anaknya artis nah ini saya ambil contoh anaknya Ramzi gitu ya jadi anaknya Ramzi itu Alicia siapa itu saya lupa dia itu merasa tertekan meskipun dia kaya dia punya job dia penyanyi suaranya bagus dan sebagainya dia itu tertekan karena dia merasa oh saya itu dikenal karena nama ayah saya gitu karena oh ini anaknya Ramzi oh ini anaknya Ramzi tapi bukan menyebut namanya jadi saya dengar itu itu dari salah satu akun youtube yang curhat antara Alicia sama youtubers itu ya ternyata dia orang kaya aja bisa tertekan kayak gitu gara-gara apa gara-gara orang itu lebih mengenal dia sebagai anaknya Ramzi daripada dirinya sendiri nah terus ada lagi anaknya di Isdalia itu ya yang sampai depresi terus sampai ada beberapa orang juga yang depresi sampai bunuh diri ya kan karena mereka tidak bisa menerima dirinya sendiri makanya membangun mental yang sehat itu penting ya kita hidup itu kumpul sama orang yang positif ya lingkungan yang positif terus kita juga bisa menumbukkan mental-mental yang sehat juga kayak gitu ya lalu integrasi diri integrasi diri berarti kita sesuai dengan diri kita ya kita komitmen oh saya itu harus komitmen saya harus jujur saya harus berperilaku yang baik ya terus jujur itu penting ya karena untuk zaman sekarang mencari orang yang jujur itu enggak gampang terus kita juga butuh kreatifitas sama inovatif serta kemandirian jadi enggak melulu bergantung sama orang lain ya terus kita juga mempunyai ide ide yang baru bisa kita olah jadi enggak hanya sekedar bayangan enggak hanya sekedar wacana tapi langsung kita olah terus ada inovasi-inovasi baru yang membangun tentang pengembangan diri kita misal saat kita ingin pengembangan diri kita kita bisa ikut beberapa komunitas atau kita bisa kursus ya kan atau kita bisa ikut pelatihan atau yang lainnya yang menambah skill kita jadi selain kita itu harus lebih mandiri kreatif kita juga harus menambahkan skill-skill kita ya kita fokus di akutansi nih tapi nanti saat kita sudah terjun ke perusahaan enggak melulu kita kerjanya di akutansi tapi ada kalanya banyak lowongan di luar itu entah itu fotografi entah itu konten kreator entah itu apa administrasi entah itu CS dan sebagainya kalau kita hanya fokusnya di akutansi kita enggak belajar-belajar yang lain kita kalah kita enggak mempunyai peluang banyak tapi peluang kita cuma satu aja yaitu akutansi ya jadi di sisi lain meskipun kita belajar akutansi tapi seenggaknya kita juga belajar yang lainnya agar peluang kita nanti itu jauh lebih banyak ya kita bisa mencoba di segala bidang ya oh aku bisa komunikasi nih nanti aku bisa cobalah untuk masuk ke customer service oh aku bisa untuk karsipan seenggaknya aku juga bisa masuk ke karsipan jadi bagian administrasi lalu kita juga perlu yang namanya motivasi untuk motivasi sendiri itu penting ya teman-teman jadi motivasi itu diperlukan jika kita mengalami down ya saat kita down kita itu perlu apalagi apalagi saat kita kerja kita sudah merasa kita merasa bosen dan lain sebagainya kita bisa mengalihkan ke yang lain ya dengan motivasi entah itu membaca buku entah itu kayak menyanyi atau yang lainnya yang bisa membuat mood kita bangkit lagi mood booster lah bisa dibilang gitu ya teman-teman penting ya untuk mengenal diri kita sendiri itu sangat penting ya jadi kita tahu kelemahan kita itu sejauh mana kelebihan kita sejauh mana terus kita bisa beradaptasi dengan lingkungan baru itu juga menjadi suatu kelebihan kita ya kan karena gak semua orang bisa beradaptasi dengan cepat ya orang-orang yang mengenal dirinya dapat membuat gambaran dan simbol tentang dirinya sendiri yang mungkin akan selalu mengalami perubahan ya perubahan antara lain itu seperti pemahaman dan pengenalan diri yang sangat yang semakin baik ya kan terus perubahan dalam diri seorang misalnya dapat menangani kelemahan diri perubahan sikap temperament dan lain-lain nah cara mengenal diri itu seperti apa sih dengan mengamati diri kita sendiri melalui refleksi pribadi meninjau pengalaman-pengalaman masa lalu terus pengalaman sehari-hari mengikuti tes kepribadian terus tes bakat dan tes-tes lainnya tentang diri sendiri terus berikutnya melalui kacamata orang lain khususnya orang-orang yang dekat dengan kita ya melalui kebersamaan kita dengan orang lain dan dengan membaca buku-buku pengenalan diri untuk tambahan ilmu kita terhadap pengenalan karakter building leadership dan lain sebagainya nah manfaat dan tujuan mengenal diri sendiri itu apa sih untuk mengenal berbagai potensi yang dimiliki mengenal kelemahan diri sendiri dengan mengenal diri sendiri dan seseorang dapat mengenal penyataan dirinya dan sekaligus kemungkinan-kemungkinannya serta diharapkan mengetahui peran yang apa yang harus dia mainkan untuk mewujudkannya nah intinya mengenal diri meliputi pengenalan ciri-ciri dasar ya keperibadian wata dan temperament bakat-bakat serta kekuatan mengelemahan diri kita sendiri pengenalan diri bisa lewat refleksi diri kacamata orang lain terus kebersamaan dengan orang lain dengan membaca buku-buku pengembangan keperibadian dan orang yang sudah mengenal diri dapat membuat simbol tentang dirinya itu seperti apa ya saya akhiri untuk pertemuan hari ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih bu ingin cepat kerja atau kuliah sambil kerja bisa daftar dari rumah dan bisa belajar dari rumah dapatkan beasiswa pendidikan sampai dengan 100% hubungi via WhatsApp 0821 4114 6488 atau sosial media kami Instagram, Facebook, maupun website